Berikut ini cara untuk mengaktifkan dan menonaktifkan diktek di iPhone. Jadi diktek itu mengubah suara menjadi teks. Jadi kita bisa mengetik pakai suara saja. Untuk itu kalian bisa ikuti cara berikut ini. Pertama buka dulu yang namanya pengaturan dari iPhone. Ini di iOS 16. Jadi kalian bisa buka pengaturannya. Kemudian di sini ada umum. Kemudian kalian lihat di bagian papan ketik. Setelah itu aktifkan diktek di sini. Nah kalau ini matikan di sini. Kalau ingin aktifkan di sini. Kemudian bahasa dikteknya cuma muncul dua. Biasanya itu dia berdasarkan keyboard yang pernah kita tambahkan di sini. Bisa lihat ada Inggris, AS, dan Bahasa Indonesia. Jadi apabila kita tambahkan di situ, maka dia akan muncul di sini. Nah aktifkan saja mau pakai yang mana. Kemudian cara menggunakan kalau sudah aktif. Kalian bisa buka catatan di chatting WhatsApp atau keyboard. Atau aplikasi menampilkan keyboard saya contohkan di catatan. Nah di sini supaya dia bisa mendengar suara kita yang bicara ini. Kita pilih ikon mic yang ada di sudut kanan bawah ini. Nah ini ubah dulu bahasanya. Tekan lama, pilih Bahasa Indonesia. Di ikon mikrofonnya tekan lama, pilih Bahasa Indonesia. Dan kalian sudah bisa mulai mengetik apa yang ingin kalian ketik seperti ini. Jadi dia akan mencatat semua yang didengarnya. Jadi sangat mudah tanpa harus kita mengetik manual. Apalagi kalau kalian ini memindahkan audio jadi teks. Jadi kalian putar dulu, dia akan menerjemahkan secara otomatis. Setelah selesai, kalian bisa lihat di sini ikon mikrofon ini kalian pilih. Ini bisa kita edit. Jadi sambil kalau ada yang salah itu bisa kita edit. Jadi itu saja silahkan dicoba semoga bermanfaat.